Hai siang semuanya kali ini saya ingin memberikan tutorial cara masuk bios laptop Lenovo yoga tipe 520 langsung saja ya biasanya masuk bios itu cukup tekan F2 kita hidupkan di sebelah sini dia tetap tidak masuk walaupun sudah ditekan F2 berkali-kali tetap tidak masuk lalu caranya bagaimana caranya cukup simpel setelah ini saya akan memberikan tahu caranya kalau dia tidak masuk Windows pada saat kita langsung tekan power lalu tekan F2 tidak masuk Windows tidak masuk bios maksudnya berarti menu hybrid atau menu Facebooknya itu diaktifkan di Windows 10 dan di bios Lenovo tersebut ya lalu caranya bagaimana caranya seperti ini kita klik kita restart dulu restart baru setelah itu kita tekan F2 tekan F2 nah berhasil umumnya orang masuk bios itu untuk install ulang Windows nya nah laptop Lenovo ini punya keunikan tersendiri masuk bios dia punya tiga cara yang pertama tadi cara yang kedua akan saya praktekan sini ya teres nah cara yang kedua itu Lenovo itu punya punya apa ya fitur yang namanya tombol recovery biasanya recovery nya itu muncul di sini tapi untuk tipe ya ini sepertinya di samping kita coba lihat samping tombolnya tombol ya seperti itu oh berarti bukan di sini kita lihat sini nah ini dia cara masuk bios atau recovery Windows nya ini kelihatan nah teman-teman bisa menekannya menggunakan ejection atau penitih tapi ya prefer penitih tapi kali ini saya pakai pakai kebeng kecil ya saya tekankan mencet sekali nah dia hidup nah langsung masuk bios teman-teman dan masih ada satu cara lagi teman-teman caranya bagaimana nah cara yang ketiga itu kalau teman-teman ingin masuk bios males mencet F2 ini atau males untuk nekan-nekan tombol recovery ini ada satu lagi caranya tapi caranya ini Windowsnya harus normal ya harus sudah ada Windowsnya kalau tidak ada Windowsnya tidak bisa caranya bagaimana kita cukup mudah tinggal seperti ini kita klik start lalu kita klik power lalu kita restart ya restart restarnya itu sekaligus kita tekan tombol shift ini terus-terusan kita tekan terus kita restart nah langsung kita lepas caranya itu seperti ini kita masuk ke troubleshoot kita masuk advanced option lalu ini UFI firmware setting cara masuk bios yang tanpa tekan F2 cuman ya tekan shift sih tapi tidak perlu tekan seperti ini seperti ini lalu restart kita tunggu nah dia langsung masuk bios ya berhasil ya oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat saya izin pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa kita serang tem kita kita Terima kasih.